Hai ada pasukan bebek kita diserang oleh bebek wew wew wow banyak kebebek terlihat mp senjoga nih yang peternaknya nih masukan PEBEB Er ya Kuliner di desa Kroya terkenalnya itu disini ada sate bebek sangatlah enak gurih menyehatkan bergizi tempatnya itu disini nanti tak google map lagi masih adakah ini dongdangannya kita lihat di sate bebek ya sate bebeknya dadakan karena deket sedang di kubut-kubut nanti rasanya ya enaklah cuma nanti penonton nggak tahu rasanya gimana karena cuma ngelihat ya ini bapaknya ini namanya sate bebek Bang Jack alamatnya di desa Kroya nanti disematkan di Google Map biasa satu hari berapa kilo daging Pak? perekoran Pak oh perekoran satu hari berapa ekor? waduh 6 ekor ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? sore sampai jam 12.00 oh berarti di depan balai desa ya balai desa Kroya saya belum pernah disitu tuh sampai jam berapa gitu waktu acara apa tuh ratiban disitu pun pernah ya ini sate bebek Bang Jack di desa Kroya cara dan proses pembakarannya pun agak berbeda disini ya bagaimana caranya biar empuk biar enak apa dan sebagainya itu kenapa yang di belakangnya pergi lagi dan sudah jadi prosesnya cepat sekarang dipersingkat sate bebek dengan lontong kita coba rasanya gimana ini satu lagi temen belum datang tapi ini coba saya aja dulu lah mantap bisa dirasakan sendiri ya ada rasa empuk ada rasa kenyal dan sebagainya dulunya enggak suka tapi setelah dibawa oleh temen kesini enak apa akhirnya suka hmm mantap oke lah gitu saja temen yang satunya enggak datang-datang kita selesaikan saja dulu sate bebek Bang Jack oke rekomendasi sekali untuk yang penyuka kuliner ya nah dikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace oke Earth